Bupati Petrus Fatholon Melantik Yantolar Tutul sebagai Kepala Desa Kilmasa periode 2022-2028 sekaligus pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK, pelantikan Enang Parenting, dan pelantikan Bunda Paut Desa Kilmasa oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Prosesi pelantikan didahului dengan acara penjemputan Bupati Petrus Fatholon dan Ibu Joyce Penturi Fatholon sebagai Ketua Tim Penggerak PKK bersama rombongan di depan Gapura Masuk Desa Kilmasa. Penjemputan ini ditandai dengan pengalungan sial kepada Bupati Petrus Fatholon, Ibu Joyce Penturi Fatholon, Sekretaris Daerah Ruben Moril Kosu, Godelief Sileti selaku Ketua Komisi ADPRD dan kepada Asisten Satu. Selanjutnya penjemputan itu dilanjutkan dengan dua adat untuk membuka pintu masuk bagi Bupati dan rombongan oleh Ketua Adat Desa Kilmasa. Ketua Adat Desa Kilmasa Pintu dibuka. Kami mengundang dengan hormat Bapak Bupati Kepulauan Tanimbar bersama Ibu untuk masuk ke dalam. Kegiatan yang dilaksanakan di pelataran gedung Balai Desa Kilmasa pada hari Selasa 10 Mei 2022 tersebut diawali dengan persembahan atraksi tarian tanimbar dari muda-muda Desa Kilmasa. Selamat senang! Selamatcong! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton 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 Setelah menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Kegiatan Kegiatan Terima menonton